Baranaga jelit 13. Seng Chin mendengus, mendadak dia melejit ke depan, hanya kelihatan berkelebat, belum lagi kedua orang itu sempat melihat jelas siapa yang datang, tahu-tahu keduanya sudah tersungkur binasa. Dengan gerak cepat Seng Chin belejiti pakaian salah seorang terus dipakainya, kerudung muka dibuang, dengan tertawa ia berkata, hayolah, segalanya beres dan lancar, capi kuncu sebun tiobu mengacungkan jempol, katanya memuji, cepat benar. Segera mereka maju lebih jauh, tujuannya adalah gedung besar yang ada di belakang hutan, setelah menghindarkan tujuh pos penjagaan, akhirnya mereka tiba di depan gedung batu, yang berbentuk segi empat. Gedung segi empat yang besar ini hanya terdapat delapan jendela, setiap jendela luasnya kira-kira satu kaki dipasangi trali besi sebesar lengan pula, celah trali besi itu hanya selebar kepalan tangan. Pintu gerbangnya berwarna kuning dengan hiasan paku besar yang mengkilap, daun pintu tertutup rapat, tembok batu berwarna coklat tua terasa betapa kukuh bangunan gedung ini, suasana terasa seram dan menyesakan nafas. Dua batang obor besar tertancap miring di atas tembok, bunga api sering terpercik berjatuhan bercampur tetesan minyak bakar. Sepuluh laki-laki berdiri di kanan-kiri tanpa bergerak, sekeliling sunyi senyap. Siang Chin menoleh sambil tertawa pada sebun tiobu, dengan langkah tegap mereka keluar dari balik pohon, langsung mereka menuju pintu depan gedung persegi itu. Sorot match ke sepuluh laki-laki baju merah yang berjaga di depan, pintu segera tertuju ke arah mereka, sorot match mereka tampak curiga. Dua orang yang di depan serentak mengangkat tangan dan menegur, berhenti sebentar. Siang Chin menjurah, katanya dengan tertawa, malam dingin, angin kencang, tentunya kalian capai dan menderita. Tanpa memperlihatkan perasaan apa-apa, kedua orang itu mengangkat kepala, lalu yang di sebelah kiri bersuara, malam selarut ini kalian datang kemari, entah ada kepentingan apa ya, memang ada keperluan. Sahut siang Chin tenang dan wajar, toat tauling suruh kami mengadakan pemeriksaan khusus, adakah sesuatu yang tidak beres di sini? Soalnya ada metimusuh yang telah menyelundup ke bagian depan titik. Kedua orang itu saling pandang, orang yang bersuara itu berkata pula, kalau toat tauling ada perintah, kami semua tentu memberikan kelonggaran, tapi apakah kalian membawa medali perunggu Pau H.O. Uceng dari toat tauling? Siapapun yang akan masuk ke penjara harus memperlihatkan medali perunggu itu, dalam hati diam-diam siang Chin mengumpat, tapi sikapnya tetap biasa, katanya, toat tauling hanya berpesan secara lisan, buru-buru lagi sehingga tak sempat kami membawa medali perunggu yang diperlukan, tapi apakah pesan toat tauling secara langsung juga tidak berlaku di sini dengan menarik muka kedua orang itu menggeleng kepala, katanya sinis, ketahuilah kawan, menurut perintah, kami hanya boleh memberi jalan berdasarkan medali perunggu, tanpa medali perunggu Pau H.O. Uceng, umpama kakek moyangku, sendiri juga tidak boleh masuk, ini bukan urusan men, bila terjadi sesuatu, memangnya siapa yang bisa bertanggung jawab apa betul demikian siang Chin menegas dengan tertawa aneh. Sudah tentu, jengek laki-laki itu, tiada yang harus diberi kelonggaran secara khusus di sini, sambil mengulap tangan sebun Tiobu Maju Selangkah, katanya dengan tertawa, tanpa medali perunggu Pau H.O. Uceng, apa benar bapakmu sendiri juga tidak kau beri kelonggaran merasa nada pembicaraan orang yang kaku mengancam tanpa terasa laki-laki itu menyurut mundur, katanya waspada, ya, begitulah, kau titik. Belum habis dia bicara, mendadak sebun Tiobu tergelak-gelak, serunya. Baik sekali, kini boleh kau anggap kami berdua adalah kakakmu, kedua orang itu seketika naik hitam, tapi belum lagi sempat mereka bertindak, Siang Chin tiba-tiba sudah mendahului, bilang, tubuh orang itu jungkir balik setombak jauhnya. Di kalat lapak tangan kirinya melayang itulah, tangan kanan Siang Chin juga mengenjot laki-laki yang lain sehingga menyemburkan darah dari mulutnya. Dalam waktu yang sama sebun Tiobu, melejit tinggi ke atas sekaligus kaki tangan bekerja, empat musuh telah dirobohkan, empat orang yang masih hidup menjerit ngeri, dua di antaranya menubruk ke arah sebun Tiobu, seorang menerjang Siang Chin, dan seorang lagi lari sifat kuping menuju ke pintu gerbang terus hendak menarik sebuah gelang hitam yang tergantung di atas pintu. Mendadak kampak besar yang kemilau membacok kepala Siang Chin, tapi Siang Chin berkelebat maju memapak, kedua kakinya terayun, sekali pancal, menyusul tubuhnya melejit ke sana, berbagai gerakan ini dilakukan secara serentak, dikala orang roboh. Terbanting sebat sekali Siang Chin sudah melayang jauh ke sana dan tiba di samping laki-laki yang hendak menarik gelang hitam di pintu gerbang. Seperti cakar iblis telapak tangan Siang Chin tahu-tahu memabat, kepala laki-laki itu kontan menggelindin jauh ke sana, darah menyembur dari leharnya yang putus, sekali depak maya tanpa kepala itu ditendang roboh oleh Siang Chin. Dalam pada itu, kedua laki-laki yang menubruk ke arah sebun tiobu juga telah dibinasakan, kira kematian kedua orang ini sama, leher mereka bolong sebesar kepalan tangan. Dari mulai sampai ke sepuluh orang itu menggeletak binasa hatinya berlangsung dalam waktu yang amar singkat. Dengan menyeringai sebun tiobu menggosok kedua telapak tangannya, katanya, cepat juga, ya Siang Chin mengangguk serunya, hayo kita terjang ke dalam, sebun tiobu lantas menggedor pintu sekerasnya, teriaknya, buka pintu, lekas ada perintah khusus dari tol atau ling, malam sungi, maka suara gedoran terdengar keras sekali, dengan cepat daun pintu besi yang tebal dan berat itu lantas terbuka pelan-pelan. Dari celah pintu yang terbuka sedikit menongol keluar seraut wajah kurus, teriaknya tak sabar, ada urusan apa. Malam buta begini berkauk bikin geger saja, kedua jari Siang Chin sekeras ujung tombak secepat kilat menjojoh leher laki-laki muka kurus itu, dengan leluasa Siang Chin lantas serat keluar tubuh orang serta melemparkannya ke belakang. Sebun tiobu terus menyelingap masuk, sorot matanya yang tajam mendapatkan di belakang pintu besar adalah sebuah kamar jaga persegi seluas satu tombak lebih, di dalam kamar terpasang enam buah lampu kaca, ada empat laki-laki di dalam kamar, dua di antaranya rebah bermalas-malasan di atas dipan, dua orang lagi duduk berhadapan sedang bermain kartu, dari kelo mereka yang asyik memperhatikan pada permainannya, seolah-olah jiwa sendiri pun berani dipertaruhkan. Begitu menyelingap masuk sebun tiobu lantas angkat tangan seraya menyapa, haha, senang betul kalian, sebaliknya kami yang harus bekerja berat dari fajar sampai malam gelap, sungguh menyebalkan, kedua laki-laki yang tengah berjudi itu tanpa menoleh, satu di antaranya yang menang bersuara kemalasan, mau periksa penjara lagi? Sialan, memangnya bui gelap bulita. Seperti neraka ini jauh lebih penting daripada penjara di kota raja, sehari semalam berapa kali diadakan pemeriksaan, bukankah hanya beberapa keparat saja yang disekap di sini sambil tertawa sebun tiobu berkata, tapi jika terjadi sesuatu yang tidak beres, memangnya kalian dapat berbuat apa di sini merasakan jawaban yang kurang sedap. Orang yang bicara itu menoleh, ia jadi melenggong tanyanya kemudian, eh, siapa kau? Kita belum pernah melihatmu titik. Dalam pada itu sebun tiobu sempat menjelajah keadaan kamar batu ini, ruangan yang sumpek ini di bagian dinding sebelah kanan terlihat ada guratan pintu yang biasa dikerek turun naik, maka dah menyeringai dingin, katanya, siapa bilang kau pernah melihatku? Cuan besarmu memang baru pertama kali ini kemari, seorang lagi segera berjingkrak bangun, serunya gusar, hai, kau ini anak buah tauling yang mana? Bicaramu kenapa begini yang kuh? Maknya, mau periksa bui saja harus bertingkah segarang ini sudah tentu, ujar sebun tiobu sambil tertawa, kini tugasku yang utama adalah mengantar kematianmu, keruan kaget orang itu, teriaknya, apa, apa katamu titik. Kedua tangan sebun tiobu bergerak melingkar terus ditarik pelan-pelan dan didorong, serangkum tenaga lunak yang tidak kelihatan mendadak menyambar, kontan laki-laki itu menjelat, kepalanya menumbuk dinding dan roboh binasa dengan kepala remuk. Keruan teman judinya itu terkesima saking ngeri, ia ingin berteriak tapi suara tidak dapat keluar saking panik, kau titik mat titik mata. Peletak tangan kanan sebun tiobu menggenjot dada orang, suara tulang patah dan remuk menusuk pendengaran dalam suasana yang sepi ini sehingga dua orang yang rebah di depan melompat kaget sambil kucek mata, mereka celingukan dengan bingung, tapi sebat sekali sebun tiobu sudah melompat tiba, tanpa ampun kedua laki-laki yang tersentak dari tidurnya kontan menjerit dengan tubuh terkula dan tak berfernyawa lagi. Dalam pada itu Siang Chin telah menyelingap masuk serta merapatkan pintu, langsung dia menghampiri alat rahasia di tembok sana, katanya dengan mengedip mata, Tangkeh, kenapa tidak kau taya dulu kera membuka pintu rahasia ini, sebun tiobu diam saja, sesaat baru bersuara setelah berpikir, kita gempur dengan kekerasan saja, Siang Chin tertawa, katanya, mungkin akan terlalu banyak membuang tenaga. Sebun tiobu berkata tak acuh, apa boleh buat, Siang Heng, marilah kita bergiliran, aku mulai lebih dulu, setelah lelah nanti ganti kau yang menggempur, bolahlah, ucap Siang Chin tertawa, mumpung ada kesempatan, aku ingin menyaksikan kekuatan Tai Likim Kong Chiang Tangkeh yang menggemparkan dunia perselatan itu, codet di muka sebun tiobu mendadak bersemu merah, katanya dengan sikap kering, orang si sebun selamanya tidak bermuka, Siang Heng boleh kau saksikan, mendadak dia melompat maju, kedua tangannya menghantam sekaligus, pintu batu tebal itu seperti ditimpa goda meraksasa, maka menggelegarlah suara keras. Di tengah getaran keras pintu batu tampak bergoyang, kerikil debu beterbangan, sebun tiobu kembali susuli pula dengan pukulan kedua, kembali terjadi goncangan keras, beruntun melancarkan belasan pukulan berat baru sebun tiobu menyurut mundur, keringat tampak membasai ujung hidung dan pelipisnya, setelah menarik nafas dalam akhirnya dia berkata sambil menggosok tangan, Siang Heng, kini giliranmu. Pintu batu yang tebal dijepit di antara batu-batu gunung yang kukuh itu kini sudah tak keruan bentuknya seperti habis digempur oleh kampak, batu tebal yang semula rata kini tampak melesak ke dalam, rontokan batu tampak memenuhi lantai. Tai Likin Kiong Chiang yang dilontarkan sebun tiobu memang dahsyat dan tak bernama kosong. Siang Chin tersenyum, katanya, Tang Keh, Tai Likin Kiong Chiangmu ini mengutamakan kekerasan, mungkin Cai Ha tidak memiliki kekuatan sehebatmu Siang Heng, Iekas sebun tiobu berkata, bukan saatnya bicara sungkan, silahkan kau turun tangan saja, setelah istirahat nanti ku ganti menggempurnya pula titik. Sambal berteriak, air muka Seng Chin tampak beringas, di tengah teriakan keras itu secepat kilat seperti beradu cepat. Sekaligus dia telah melancarkan berpuluh kali pukulan, begitu cepatnya pukulan ini sehingga orang sukar menghitungnya. Di tengah suara gemuruh disertai debu pasir berterbangan, pintu batu yang tebal itu ternyata tergempur hancur dan runtuh, tanpa bicara segera Siang Chin menyelingap masuk ke sana. Jiksia Chiang yang hebat serasebun tiobu kagum. Di kalam melayang masuk itulah kuting Siang Chin mendengar suara gemuruhnya alat rahasia yang bekerja, sekilas matanya menjelajah, seketika hatinya mengeluh, ribuan ujung panah ternyata tengah berhambur memapak tubuhnya dalam lorong yang sempit seluas beberapa kaki, anak panah ini memberondong keluar dari lubang bumbung besi yang terbenam merata di dinding, ujung panah memancarkan cahaya biru tanda. Mengandung racun jahat. Segera terdengar teriakan sebun tiobu di belakangnya memperingatkan, awas panah beracun, lekas menyingkir, gemeretak gigi Siang Chin, air mukanya kembali berubah kelam, sekonyong-konyong ia melambung tinggi ke atas, kedua kaki memancal, begitu keras dan kencang pukulan telapak tangannya sehingga hawa udara dalam lorong berderai seperti luber. Maka ramailah suara dening anak panah yang berhamburan patah dan hancur, kiranya ratusan anak panah yang sama ditujukan ke satu sasaran dalam waktu sesingkat itu telah hancur luluh banyak pula yang berkisar arah oleh damparan angin pukulan yang dahsyat itu. Di tengah gelak tertawanya Seng Chin terus melesat maju dan hinggap di depan sebuah pintu besi warna hitam, di tengah bentakannya yang menggelegar kembali ia menggempur lagi. Entah bagaimana kejadiannya, mungkin pukulannya menyentuh tombol alat rahasia sehingga menimbulkan ring kelindingan yang gencar di mana-mana, begitu ring kelindingan berbunyi, dari balik pintu besi itu sekonyong-konyong melesat keluar bacokan sebuah golok melengkung yang panjang dan besar. Untung Seng Chin cukup waspada dan keburu mengegaus, tapi dalam detik itu pula golok melengkung yang panjang tebal itu membal balik, dan lenyap di balik pintu keruan Seng Chin meraung dongko. Di tengah bentaknya kembali dia menerjang maju, dalam sekejap saja, Jik Sin siangnya kembali ratusan kali menggempur pintu besi tadi. Lambat laun daun pintu besi itu tampak bergeming dan akhirnya bergoncang keras dengan mengeluarkan suara gemuruh, golok tebal melengkung yang terselit di sela-sela pintu tahu-tahu membacok keluar pula, kali ini Seng Chin sudah siap, pada waktu golok itu membacok keluar, sebat sekali dia mendahului melompat mundur, ketika golok melenting balik itulah beruntun Jik Sik Chi yang juga menggempur pintu besi. Pada gempuran berikutnya daun pintu besi itu akhirnya semplak dan amruk, dikala golok yang dipasangi pegas itu membacok pula, Seng Chin kerahkan sisa tenaga pukulannya, dia bikin golok itu patah dan tidak bekerja lagi. Sebun Tio Bu berkepelok tangan, teriaknya memuji dengan tertawa, hebat sekali saudaraku, kau memang patut dipuji, tanpa berhenti Seng Chin memberi tanda terus menerjang masuk kelebih dahulu, tapi belum lagi dia angkat kepala, wuut, wuut, delapan kampak raksasa tiba-tiba. Membacok turun mengincar batok kepalanya, cepat Seng Chin mendak ke samping terus berputar setengah lingkar, menyusul kaki kanannya terus menyapu, segera bayangan merah tampak berkelebatan disertai jerit kaget dan pekek kesakitan, tujuh-delapan laki-laki seperti bola saja sama terguling-guling. Kembali Seng Chin berada di lorong panjang sempit yang sama seperti depan tadi, di ujung lorong mengadang pintu bertrali besi. Enam dari delapan laki-laki yang tersapu roboh itu sudah patah tulang kakinya, yang terluka sama menjerit dan merintih sambil memeluk kaki, dua orang lagi yang selamat seperti serigala lapar yang tidak takut mati segera menerjang maju pula dengan nekat. Seng Chin mendengus, belum lagi bertindak, mendadak sebun tiobu melesat lewat ke depan, begitu dia berkelit ke kiri serta mengegos ke kanan, kedua tangannya bergerak, kontan beberapa orang jiksantui yang masih ketinggalan itu sama jatuh tersungkur. Waktu berpaling, sementara suara kelintingan tanda bahaya tadi masih bergema, tapi bayangan orang belum kelihatan, maka siangku berseru gugup, lekas, tangkeh, di tengah teriakannya itu, sebun tiobu sudah berada di depan pintu trali besi, segera dan pasang kuda dan mengerahkan tenaga, pelan-pelan kedua tangan mendorong ke depan, lalu ditarik cepat serta didorong pula secara beruntun, hanya empat kali gerakan, empat jeruji besi sebesar lengan bayi di pintu itu telah dibikin dengkok. Cepat keduanya menyelingap masuk ke lebih jauh, beruntun dan pintu berterali besi telah mereka jebol pula, kini mereka telah tiba di ujung lorong, di mana terdapat enam kamar kurungan. Keruan siangcin berseru girang, Nah itulah tangkeh, akhirnya ketemu juga, mengawasi pintu kamar kurungan yang seluruhnya tertutup rapat, dirasakan pula suasana di lorong ini sedemikian sungi, sebun tiobu menjadi ragu-ragu, katanya, musuh suara tanda bahaya, tapi sejauh ini belum kelihatan muncul mencegah atau merintangi kita, apalagi kamar tahanan di sini tertutup berlapis-lapis pintu besi, tapi setiba di sini keadaan justeru kosong melompong tanpa seorang penjaga pun, siangheng, apakah kau tidak merasa adanya gejala yang ganjil? siangcin mengangguk, katanya, beralasan ucapan tangkeh, tapi ibarat anak panah sudah dipasang di busur serta di pentang, tinggal membedikannya, kita sudah terlanjur bertindak sejauh ini, sudah kepalang tanggung, terpaksa tetap bekerja, hayolah jerbol pintu penjara itu, sebuun tiobu tampak prihatin, mendadak dia berteriak lantang, kepada sahabat bus yang pih yang berada di sini, jawab seruanku ini, kami sengaja menerjang kemari untuk menolong kalian. Waktu sudah teramat mendesak, sukalah para sahabat lekas berusaha dan memperkenalkan diri, suaranya bergema hingga setian lama di dalam lorong, tapi ditunggu sesaat lamanya tetap tiada jawaban apapun, beruntun dua kali sebuun tiobu berteriak, tapi kamar tahanan itu tetap sunyi tidak ada suara apapun. Dengan gemas sebuun terobu meraung, siang heng, perduli gunung golok atau wajan minyak mendidih, hayolah kita terjang saja, perhatian siang cin tertuju ke kamar ke-6 di ujung sana, katanya tenang baiklah, terpaksa kita mencobanya, sebuun tiobu menarik napas panjang, seluruh kekuatan dia himpun pada kedua lengan, ia mengawasi siang cin, tanyanya, terjang kamar yang mana kamar yang itu saja, ucap siang cin sambil menuding kamar terakhir di ujung lorong sebelah kiri, melangkah ke kamar tahanan yang ditunjuk itu, mendadak sebuun tiobu menggeram seperti harimau mengamuk, kedua tangan terayun ke depan, serangkum angin dasyat langsung menerjang pintu kamar tahanan. Kekuatan pukulan Tai Li Kim Kong Chiang memang luar biasa, hanya sekali gempur pintu besi yang tebal itu telah dipukulnya jebol dan roboh. Tapi setelah pintu besi ambruk tidak tampak adanya bayangan orang yang dikurung di dalam, yang membanjir keluar adalah ribuan ular berbisa yang sama menenggak kepala, dan melelekan lidah, ular itu terdiri dari berbagai jenis, kepalanya segitiga dengan warna-warni yang berbeda, baunya yang amis dengan suaranya yang mendesis menimbulkan rasa muat. Keruan sebuun tiobu berjing krak kaget, teriaknya, celaka, ulang melulu, sekali ayun, tangan siang cin menyapu mampus ular yang menerjang maju paling depan. Lekas sebuun tiobu mundur ke belakang, teriaknya, sungguh mengerikan, pantas tiada reaksinya, kiranya ular berbisa seluruhnya, beruntun siang cin lancarkan empat kali pukulan, ular yang membanjir keluar memenuhi lantai itu dipukulnya berterbangan, tapi yang di depan tersapu mampus, yang di belakang tanpa kenal takut segera membanjir maju pula. Ular saling tindih, berdesakan dan saling gigit, dengan suara mendesis yang seram. Sebuun tiobu segera bantu menghantam dengan pukulan dari jarak jauh, dengan gabungan kekuatan pukulan bersama, ratusan ular berbisa telah mereka bunuh di lorong sempit itu. Sekali injak, siang cin bikin remuk kepala seekor ular yang merayap ke depannya, katanya khawatir, peralatan rahasia yang dipajang di sini, tak ubahnya dengan yang ada di Cheng Song Bansent, semuanya serba keji di luar peri kemanusiaan sebuun tiobu berseru gemas, siang heng, sekuatnya kau tumpas ular ini, biar aku menggempur kamar tahanan yang lain di balik daun pintu ini, kedua tangan siang cin memang tak pernah berhenti, kawanan ular mencelak dan berterbangan di landa angin pukulannya, beruntun dan melontarkan puluhan kali pukulan, masih sempat pula dia berseru, hati-hati loh tangkeh, dalam pada itu sebuun tiobu telah melompat mundur ke sana. Belang, terdengar gempuran keras disertai suara pecah berderai, begitu daun pintu remuk dan roboh, dari balik kamar segera menerjang barang cairan yang berwarna hitam biru, entah air apa yang mengalir keluar dan berbau busuk ini, yang terang hidung segera terasa pedas, kepala pening dan matel berkunang-kunang. Untung sebuun tiobu keburu melejit ke atas raya berseru memperingatkan, lekas menyingkir siang heng, air busuk ini berbisa, dengan lincah siang cin melompat ke atas, cepat air kental warna biru hitam mengalir dan menggenangi seluruh lorong, kawanan ular yang masih hidup kini semuanya terapung dan bergulat di dalam air kental ini, tapi lambat laun gerakan mereka bukan lagi. Meronta semakin keras, sebaliknya semakin meregang jiwa, desis suaranya pun seperti menderita kesakitan yang luar biasa, ular yang berlepotan air kental hitam itu sama terapung di permukaan air tanpa bergerak lagi, badan ular yang semula berwarna-warni itu cepat sekali berubah hitam. Dengan punggung melengket di langit-langit lorong siang cin dan sebun tiobu gunakan ilmu cicak menyaksikan ular itu mampus keracunan, setelah memandang keluar lorong sebun tiobu berkata lirih, siang heng, air ini terang beracun, genangan airnya tidak dalam tapi kita tak bisa lama di sini, menurut umatku, marilah sekali lagi coba tempuh bahaya saja, baik ucap siang cin. Sebun tiobu periksa keadaan di bawah, hampir saja ia berteriak kaget waktu siang cin mendadak ke bawah, diam-diam dia pun terkesiap, kiranya bangkai ular yang terapung di permukaan air kental tadi kini sudah lenyap, daging kulit sampai tulang belulangnya telah lulu seluruh tercampur bersama air hitam itu. Berludah sekerasnya, sebun tiobu mencaci dengan gemas, orang-orang tau hao uceng benar-benar kelewat keji neneknya, untung kita menyingkir dengan cepat, bila sampai kecipratan setetes saja, tentu daging kita bisa membusuk sebagian siang cin berkata dengan mengerut kening, sejauh ini musuh belum kelihatan beraksi, jelas masih ada jebakan lain ayolah tangkeh, kita dahului menggempur lagi, segera sebun tiobu mendahului melayang ke bawah dikala tubuhnya masih terapung di udara itulah, dari dinding di kanan kiri depan sana mendadak menjeplak terbuka empat lubang kecil, segi empat tiada kesempatan untuk berpikir apa sebenarnya yang terjadi dengan keempat lubang kecil ini, tau, tau dari lubang itu menyembur minyak bakar yang berwarna kuning kotor, semburan minyak bakar ini cukup keras, jelas jumlah minyak yang tersedia cukup banyak, dengan suaranya yang gemeretak minyak bakar itu terpancur ke bawah tercampur dengan air beracun di dalam lorong, sebun tiobu tetap meluncur ke sana dan hingga di dinding sebelah kiri, kali ini dia berlaku lebih hati-hati serta memperhatikan keadaan sekeliling dinding, tepat ia berhenti di depan sebuah pintu berterali dari sebuah kamar kurungan, tanpa ayah liah himpun, tenaga terus menggempur pintu berterali yang kukuh itu, tai li kim kong chi yang kembali memperlihatkan kedasyatan, daun pintu itu kembali ambrol berantakan, kali ini ternyata tiada peralatan jebakan malah kamar tahanan ini betul-betul menyekap tiga orang tawanan, ketika tawanan sedang duduk bersimpuh di atas rumput kering, rambut semeraut mukanya kotor dekil, bajunya pun compang-camping, kaki tangan dan leharnya diborgol. Sebun tiobu melompat turun di depan pintu, teriaknya cepat, apakah kalian kawan-kawan dari Bu Sieng Pei? Jangan membuang waktu percuma kami datang menolong kalian lekas bersiap untuk meloloskan diri titik. Dikala berteriak-teriak itulah sebun tiobu mendengar langkah lirih di belakangnya, maka tanpa menoleh mendadak dia miringkan badan seraya membalik sebelah tangan menampar ke belakang, huaah, seorang laki-laki baju merah mendadak menjerit keras, badannya meliuk memeluk perut serta terlempar jauh ke atas, kampak terlempar dan darah segar tersembur dari mulutnya, seorang berbaju merah yang lain sambil meraung kalap mengayun kampaknya segera membabat ke perut sebun tiobu. Sembari mencaci mendadak sebun tiobu menggeser ke samping, kampak lawan kena disampuknya pergi, sekali sebun tiobu menabas, peletak, suara tulang patah terdengar, ternyata tulang lengan lawan telah patah, kampaknya jatuh berkerontangan. Dengan gemas sebun tiobu melompat maju sembari angkat tangannya hendak mengepluk batok kepala orang, sedih dan putus asa orang itu berkata dengan menahan sakit, sahabat, tidak perlu kau turun tangan ke jipula, sebun tiobu batalkan pukulannya, dan peratnya gusar, kau keparat, memangnya dengan kekuatan kalian berdua berani men sergap, apakah kau minta mampus orang yang telah tak berdaya itu terbatuk-batuk setian lamanya, dengan nafas memburu dia berkata, kawan umpama aku kau bunuh, antara kematianku dan kematianmu hanya berbeda soal waktu saja. Takkan lama, kau sendiri juga akan menyusul arwahmu ke alembaka, keruan sebun tiobu melenggong, katanya, apa maksud ucapanmu jawab orang itu, coba kau periksa kamar tahanan ini titik. Sekilas sebun tiobu pandang keadaan sekelilingnya, kiranya itulah sebuah kamar, yang dibangun dengan balok batu besar dan kukuh, kecuali dua lubang angin sebesar kepalan tangan, tiada jendela atau pintu, di mana tempatnya berdiri sekarang adalah sebuah lorong di luar trali besi, di ujung lorong sana terdapat sebuah pintu angin yang terbuat dari bambu, kiranya kedua orang penyergap ini sejak tadi bersembunyi di balik pintu angin itu. Jadi di sini hanya sebuah kamar batu saja sebun tiobu menegas orang itu manggut, katanya, betul, tiada jalan keluar lainnya, sebun tiobu mendengus, katanya, memangnya locu tidak dapat menerjang balik ke sana tadi? Jangan kira air beracun dan minyak bakar itu bisa merintangi aku, dengan gemetar orang itu berkata sambil terbatuk-batuk, kawan titik di kala kalian memboboh pintu trali kedua tadi, tanda bahaya di sini segera bekerja sehingga seluruh peralatan rahasia di sini bergerak serentak, pintu yang tebal dan ribuan kati beratnya itu berhasil kalian gempur sampai runtuh, tapi segera pintu cadangan yang serupa yang semula terpendam di bawah dengan sendirinya terkerak naik dan tetap menyumbat jalan itu titik ini berarti bahwa jalan mundur kalian pun sudah buntu titik dengan menyeringai sebun tiobu berkata, kalau kami bisa masuk kemari tentu juga bisa keluar, apa susahnya untuk meruntuhkan pintu itu, menggeleng dengan perasaan pilu, orang itu berkata, tak mungkin bisa keluar, obor yang dinyalakan dengan belirang akan dilempar masuk kemari, titik minyak bakar yang memenuhi lorong di luar itu akan berkobar kemana-mana, daya bakarnya begitu panas dan cepat, umpama kau hendak menyikir juga takkan keburu lagi titik. Sebun tiobu menelan ludah, katanya, kalau demikian, lalu bagaimana kalian dengan tertawa sedih orang itu berkata, kami memang sudah ditugaskan untuk jaga dan membunuh musuh, bila gagal harus gugur bersama musuh titik kesiurangin terasa menyampuk bunggungnya, terdengar suara siang cin yang bernada khawatir berkata, tangkeh, apa yang dikatakannya memang betul, waktu sebun tiobu menoleh, dilihatnya siang cin sedang tertawa getir kepadanya. Akhirnya sebun tiobu berkata pula kepada orang itu, memangnya kau keparat ini hanya terima nasib begini saja menghela nafas panjang, orang itu berkata, kalau tidak demikian, di luar pun kami tak bisa hidup ketik hawa di dalam kamar tahanan semakin terasa sumpek dan genah, bau minyak, belerang serta darah dan bangkai ular sangat menusuk hidung sehingga orang-orang di dalam kamar merasa pernapasan semakin sesat. Mendadak siang cin melangkah mendekat, tanyanya dengan gelisah, kawan, apakah ada orang bu siang pe yang dikurung di sini? Pertanyaan ini menyentak pikiran sebun tiobu, lekas siang cin menoleh ke dalam trali besi di mana ketiga orang tawanan bersimpuh tadi, katanya. Ketiga orang itu bukan-bukan, mereka bukan, kata siang cin. Lekas sebun tiobu mendekati trali besi, dia mengawasi ketiga orang itu setian lamanya, sebetulnya usia orang-orang ini baru empat puluhan, tapi karena lama dikurung di tempat gelap yang tak pernah melihat cahaya matahari sehingga usia mereka tampak lebih enam puluhan. Kalau sebun tiobu mengawasi mereka dengan seksama, ketiga orang itu pun balas memandang sebun tiobu dengan sorot metapudar, sikapnya kaku seperti orang linglung. Sekuatnya menggoncang trali besi sebun tiobu meraung keras kalian ini kenapa? Ditanya diam saja, memangnya bisu semuanya titik. Si baju merah yang rebah di tanah itu tiba-tiba tertawa sambil terbatu keras, katanya dengan serat, tidak salah, mereka memang bisu titik. Terteguan seketika sebun tiobu, serunya kaget, apa, mereka bisu semuanya senyum getir terbayang di ujung mulut si baju merah, katanya, ketiga orang ini sebetulnya adalah kawan kami sendiri, karena melanggar peraturan maka dikurung di sini, kuatir mereka lolos dan membocorkan rahasia, maka lidah mereka telah dipotong, beberapa orang bus yang pei memang pernah disekap di sini, tapi lima hari yang lalu, sudah dipindah entah kemana, kedatangan kalian sia-sia belaka lebih celaka lagi adalah kalian harus terkubur di sini titik. Sebun tiobu berkata dengan gemas, kau keparat ini jangan menyindir, urusan belum tentu seperti yang kau bayangkan. Seru siang cin tiba-tiba, tangkeh, minyak sudah mengalir masuk ke sini, waktu sebun tiobu melirik, memang betul minyak bakar sudah mulai mengalir masuk ke kamar batu ini. Laki-laki baju merah yang masih rebah itu berkata dengan menahan sakit, bila minyak sudah mengenangi kamar batu ini, api akan segera disulut, waktu itu segalanya titik. Sikap siang cin tetap tenang, tanpa mengunjuk sesuatu perasaan. Ia mengawasi minyak kekuningan yang terus merembes masuk membasai lantai kamar, sementara dengan mencaci maki sebun tiobu memukul dan menendang tembok di sekelilingnya, diharapnya akan menemukan sesuatu tempat yang dapat dijebol untuk lolos keluar. Mendadak siang cin menyeringai, katanya, tangkeh. Kenapa tanya sebun tiobu sambil menoleh? Siang cin memonyongkan mulut ke arah si baju merah yang rebah di tanah itu, lalu katanya, sahabat, ku harap kau bicara sejujurnya, tentunya kau juga ingin umur panjang. Sebun tiobu bertepuk tangan, katanya, bila kau mau bekerja sama, ku tanggung tulangmu yang patah, akan ku sambung dan kuobati, lelaki itu memicinkan mata, katanya dengan licin, tak usah kalian membujuku, bila bisa lolos dan hidup, biarpun kedua lenganku buntung juga tidak menjadi soal. Cuma sayang mungkin aku tak bisa membantu sesuatu pada kalian, tiba-tiba siang cin bertanya, kalian berjaga di sini, lalu rangsum untuk setiap hari bagaimana diantar kemari laki-laki itu menggeleng, katanya, jangan berpikir ke arah itu, rangsum memang selalu diantar melalui lubang kecil di atas pintu, angin bambu itu, tapi lubang kecil itu ditutup dengan papan besi, lebarnya hanya setengah kaki, paling kepala bayi saja yang bisa keluar titik keterangan bagus, seru siang cin tertawa. Sahabat, justru lubang sebesar kepala bayi itulah yang kami perlukan, dengan tak acusi baju merak berkata di belakang dinding bilik bambu tergantung sebuah gelang tembaga, dengan menggerakkan gelang tembaga ini, maka orang di luar segera akan membuka tutup lubang dan tanya keperluan kami titik. Kini jelas takkan ada orang membuka tutup lubang, tanya keperluan kami, he he, kami, sendirilah yang akan membuka tutup lubang itu dan minta sesuatu kepada mereka, kata sebun tiobu dengan tertawa. Dalam pada itu siang cin sudah lari menuju ke belakang bilik bambu, betul didapatinya sebuah gelang tembaga yang diikat pada langit-langit dinding. Mendadak siang cin, menghardi sekali, di tengah gemah suaranya, kedua tangannya mendadak didorong ke atas dengan membawa tenaga yang dasyat, gempuran ini mengenai dinding batu di atas dan menggelegar, langit-langit batu itu seketika ambrol berhamburan. Maka batu buatan orang itu pun turut hancur berkeping, kini tinggal papan besi yang berada di atasnya. Dengan tertawa sebun tiobu mengejek si baju merah yang rebah di tanah, dalam pandanganmu batu itu sekokoh baja, tapi dimacu kami tak lebih hanya selapis kertas belaka, sesuatu yang tidak mungkin kau laksanakan. Bagi kami segampang membalik telapak tangan, itulah sebabnya kenapa selama ini kami bisa malang melintang dan menggemparkan Kang Ho, dan kau tetap kaum kerocok. dikala sebun tiobu bicara, sementara dengan Jik Siang Chiang Siang Chin telah menggempur papan di atas itu dengan gencar, teng, 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 suaranya keras bergemas seperti palu menghajar gentaraksasa. Sambil menggosok telapak tangan, sebun tiobu berkata dengan tertawa, segera kami akan keluar, coba bayangkan saudara, cahaya mentari yang hangat, angin musim semi yang sepohi-sepohi sejuk, ratusan jenis bunga mekar bersama, burung berkicau gembira, betapa indahnya, sayang kau tidak akan bisa menikmatinya, di tengah sikap melenggong si baju merah tampak secercah sinar harapan pada sorot matanya, mulutnya melongo lebar, kulit mukanya berkerut-kerut. Baru saja sebun tiobu mau bicara lagi, dari atas ujung lorong sana mendadak didengarnya suara gemeruh sebuah ledakan. Berjingkrak kaget, laki-laki raju merah seketika berubah hebat air mukanya, teriaknya panik dan ketakutan, selaka, mereka menyulut api, gemas suaranya belum lenyap, suhu papas yang membakar mendadak mendampar tiba dengan membawa bau busuk yang menyesakan napas. Sekilas tertegun, sigap sekali sebun tiobu tarik dada si baju merah terus di jinjingnya. Laki-laki itu merawung kesakitan, waktu sebun tiobu memburu ke trali besi hendak menolong ketiga tawanan linglung itu, suara siang CM yang lengking telah memanggilnya, tangkeh, lekas kemari, nyala api yang berkobar besar sudah mulai menjalar ke lorong di luar kamar, begitu minyak dijelat api, cepat sekali menyala dan mengeluarkan suara gemuruh. Apa boleh buat sebun tiobu batalkan niatnya, padahal wajah ketiga tawanan linglung tadi tengah memandangnya dengan harap cemas, mulut yang terbuka lebar tak kuasa meminta tolong. Tiada tempo lagi bagi sebun tiobu untuk menolong mereka, api sudah menjalar tiba, untuk menolong ketiga orang itu sudah tidak mungkin lagi, malahan ujung bajunya sendiri sudah terjilat api. Di tengah kobaran api dan asap tebal itu terdengar seruan, tangkeh, papan besi sudah jebol, masih tunggu apalagi kau sebun tiobu terbatuk-batuk serunya, tenang saja, siang heng, bilik bambu itu pun sudah terbakar, di atas langit-langit memang sudah terbuka sebuah lubang besar dan cukup untuk keluar masuk seorang normal. Sambil menahan nafas sebun tiobu berteriak, siang heng, kau naik titik. Sekuatnya siang cin pegang pinggang sebun tiobu serta mengangkatnya, serunya, lekas naik, bukan saatnya mensungkan, dengan tenaga dorongan siang cin, sebun tiobu meloncat ke atas, di tengah asap yang bergulung, baru saja tubuhnya mendekati lubang di atas, terasa hawa dingin menyambar tiba, empat tombak bergantol tau-tau menusuk bersama di mulut lubang. Tapi sebun tiobu mendadak memutar badan, dengan kaki di atas dan kepala di bawah, kedua kakinya mendadak memancal, empat batang tombak itu seketika patah berkeping, semuanya kena dikerjai oleh kedua kaki sebun tiobu dengan gaya yang aneh itu, lalu dengan cepat ia menerobos keluar, padahal tangan kirinya tetap menjing-jing si baju merah yang sudah pingsan. Di atas kiranya adalah sebuah kamar batu yang luas, di kedua sisi berjajar di pankayu yang rapi kiranya disinilah tempat istirahat para petugas penjara. Waktu itu ada tiga puluhan laki-laki baju merah tersebar di dalam ruangan, yang berhadapan langsung dengan sebun tiobu adalah seorang nyonya muda baju hitam yang bersolek berlebihan. Kain ikat kepala sebun tiobu dan bajunya sudah terbakar di beberapa tempat, muka dan kulit badannya juga terbakar hangus, keadaannya agak mengenaskan, di tengah engah alis nyonya setengah umur yang bersolek berlebihan itu terdapat sebuah tahi lalat merah sebesar kacang. Begitu melihat sebun tiobu keluar, dengan tertawa sinis dia mengejek, setan gentayangan, sampai kapan kau masih bisa bertingkah di sini, segera lima bilah kampak menyerang tiba, sembari berteriak sebun tiobu geser selangkah ke samping, sementara itu dua kampak lagi telah membacok kepalanya. Dengan muka masanya nyonya baju hitam itu berkauk memberi aba-aba kepada anak buahnya, cari sesuatu untuk menutup lubang itu, asap terlalu tebal, bergerak bagai angin sebun tiobu hindarkan bacokan kampak yang membelah kepala, sementara sebelah kakinya menyepak dua orang yang berusaha menarik kampaknya, di sebelah sana empat laki-laki tengah menarik sebuah babut besar yang dibasahi air hendak menutup lubang yang keluar asap itu. Dengan melirik menghinanya baju hitam mengawasi sebun tiobu, jengitnya, hektometer, tak nyana, kiranya kau berisi juga titik. Belum habis ucapannya, keempat orang yang tengah membentang babut itu tahu-tahu sudah terguling sembari menjerit, di tengah semburan darah yang bercipratan itu sesosok bayangan dibungkus asap tebal secepat kilat menerjang keluar dari dalam lubang. Seorang laki-laki berbaju merah berteriak kaget ketakutan, selaka, di bawah masih ada satu belum lenyap suara orang ini, sekali bayangan orang itu berputar, lima laki-laki daju merah sama terguling binasa dengan batok kepala pecah. Belang, belang, empat laki-laki terlempar jatuh pula, semuanya patah tulang, dadanya, mereka menjadi korban pukulan maut sebun tiobu. Baru kini nyonya baju hitam menampilkan rasa kaget, dikala dia tertegun itulah, ketiga laki-laki anak buahnya telah roboh binasa pula. Bayangan yang baru menerjang keluar dari dalam lubang itu sudah tentu adalah siang cin, dia menepuk tangan, katanya dengan tertawa, kau baik-baik saja tangkeh kaki sebun tiobu tengah melayang, seorang musuh kena di depaknya mencelat bersama kampaknya, kaitan menumbuk dinding sehingga kepala pun pecah. Tanpa mengedip kembali tangan kanan sebun tiobu bekerja membendung tiga musuh yang menyerbu tiba, mulutnya sempat tergelak-gelak, katanya, tidak apa-apa, hayolah layani. Mereka, saking gusar wajah sinyonya baju hitam yang berpupur tebal itu tampak semakin ketat, sembari menghardik nyaring dia menubruk ke arah siang cin, selarik sinar hitam dari sebuah benda mirip jala tiba menabur tiba. Sekilas lirik siang cin sudah melihat jala yang menyambar dirinya ini dihiasi ribuan benda runcin bergantol mirip pancing, sebat sekali ia menggeser mundur, lalu dengan gerakan yang lebih cepat pula ia mendesak maju pula, sekali bergerak, sepuluh jurus pukulannya secara berantai telah dilancarkan. Begitu cepat pukulannya, ganas dan keji, semuanya mengincar tempat yang mematikan. Kaget sinyonya baju hitam dan melompat menyingkir dengan menjerit heran. Sedera sebun tiobu doyong ke samping, kedada seorang yang menerjang maju kena diketruknya remuk, dengan kera yang sama kembali dia merobohkan seorang lawan, di tengah suara gede bukan gara-gara korbannya yang terbanting roboh itu, dia bergelak tertawa, janda hitam, loset bong, jala kuntilanak, andalanmu ini jangan harap akan menjaring seng jejaka ganteng seperti dia, wajah sinyonya baju hitam yang kaku menghijau seketika berubah jengah, beruntun ia mainkan jaringnya, dengan gusar dan membentak. Kau, siapa kau? Dari mana kau mengenalku sebun tiobu tertawa, katanya, siapa yang tidak kenal adik tua perempuan cuhai lilong diam chiang, tertua siolian sukut dari peko ako, sungguh kasihan, usia masih begini muda sudah menjadi janda sungguh mengharukan titik keruan seruan bersungut wajah sinyonya baju hitam, dengan gemas jalannya segera diputar kencang hingga meneru, ternyata permainan jalannya ini merupakan kepandayan khas, jala yang lemas panjang ini kadang-kadang disabatkan sebagai cambuk, tapi juga bisa dibuat mengepluk seperti toya, menggubat seperti tali, tiba-tiba bertebaran pula seperti hendak menjaring ikan terutama duri bergantol seperti pancing itu dengan sinarnya yang kemiluan memingungkan orang. Setiap serangannya cukup keji dan mematikan. Siang Chin memperlihatkan kegesitannya, ia bergerak pergi datang dengan lincah, begitu cepat laksana bayangan sehingga sukar diduga ke arah mana dia bakal bergerak, kelihatan dia hendak melompat ke depan, tapi kenyataan sudah berada di samping, lebih hebat lagi di tengah gerak-geriknya yang sebat itu sering dia melancarkan pukulan gencar, angin pukulannya seakan-akan mendampar dari berbagai arah, malah angin pukulan yang mendampar ini berlapis-lapis seperti gelombang laut sehingga lawan yang memainkan jala itu hampir tak dapat bergerak. Napas nyonya itu mulai memburu, keringat telah membasai wajahnya, kini dia hanya mampu memeladiri atau bertahan melulu, kalau keadaan seperti ini berlangsung lebih lama lagi, jelas dia tidak kuat bertahan lagi. Tiga laki-laki baju merah yang masih bertahan kelihatan masih berkepandaian lebih tinggi daripada kawan-kawannya yang mampus lebih dulu, tapi melawan sebun tiobu yang gagah perkasa segarang hari mau mengamuk, dalam sekejap saja dua di antaranya telah dibinasakan, tinggal seorang lagi mukanya sudah berlepotan darah, cepat dia berlutut dan minta ampun pada sebun tiobu. Sebun tiobu tergelak-gelak, orang yang terluka dan dijinjinnya sejak tadi itu dia serahkan kepada laki-laki yang berlutut di depannya, lalu dengan kering dia berkata, temanmu ini terluka karena berani melawan tuan besarmu, tapi dia jauh lebih baik daripada kau yang gentong nasi ini, lekas anggul dia pergi dan diobati, ingat selanjutnya jangan bertingkah sebagai orang gagah kalau kau memang tidak becus. Nah, lekas menggelinding pergi, jangan bikin cuan besarmu marah melihat tampangmu, laki-laki yang sudah pucat dan kaki tangan gemetar itu dengan tergopoh pondong temannya terus nyeloyor pergi hingga lupa mengucapkan terima kasih lagi cepat bayangannya lenyap di balik batu di luar sana. Sebuun Tiobu menghela nafas lega, katanya sambil menarik alis, Siang Heng, kini boleh kau robohkan perempuan genit ini, buat apa kau main saja dengan dia di tengah pembicaraan itulah, tampak kedua bayangan orang yang lagi bertempur mendadak seperti merepat, tapi cepat sekali terpisah lagi, wut, jelasin nyonya tampak menyambar lewat di alas kepala Siang Chin, dalam sekejap ini terdengar nyonya itu mengeluh tertahan, tubuhnya berputar terus roboh terbanting. Dengan tajam Siang Chin tatat lawannya yang meringis kesakitan dengan butiran keringat di dahinya jengeknya, bila ku lihat kau lagi pada kesempatan lain, nasibmu takkan sebaik sekarang ini, biasanya aku tidak sudi melabrak kaum perempuan, tapi hanya sekali ini saja aku memberi kelonggaran, sebuah tiobu mengulap tangan sambil berteriak, hayolah pergi, bantuan musuh. Telah tiba, memang bunyi tambur dan gemberngan yang gencar terdengar bertalu di luar sana, suara senjata serta teriakan dan derap langkah mereka yang berlari tengah memburu ke arah sini. Baru saja Siang Chin hendak beranjak, nyonya baju hitam yang duduk mendeprok di lantai itu mendadak berseru dengan mengertak gigi, bajingan tengik, kau kalau berani, sebutkan namamu, mencorong sorot metu Siang Chin, jawabnya dengan dingin, akulah si naga kuning Siang Chin, oh, teriaksinyonya tertahan sambil mendekat mulut, mukanya yang pucat tampak semakin pucat, dengan kaget dan bingung ia pandangi Siang Chin, seperti tidak percaya pada pendengarannya sendiri. Sebun Tio Bu tertawa lebar, katanya, genduk ayu, tak usah takut, Siang Heng ini takkan tega membunuh kau, mungkin kau ingin juga tahu nama julukan tuan besarmu ini. Haha, tapi takkan ku beritahu, biarlah kau menduga saja, habis berkata kedua orang terus lari ke arah undakan batu di sebelah kamar kanan, sekali memblok ke sana jejaknya lantas lenyap. Habis menaiki tangga batu, di atas adalah sebuah panggung datar, dari tempat ketinggian ini terlihat jelas puluhan obor bagai rantai memanjang dengan kelipan senjata yang tengah bergerak mengikuti bayangan orang banyak menuju ke bangunan gedung di sini suara caci maki, teriakan dan bentakan bercampur aduk, suasana tampak kacau balau. Ada sepuluh bayangan orang yang melambung ke atas, dengan tangkas menubruk ke arah kamar batu itu, dari gerak-gerik mereka yang gesit, jelas semuanya memiliki ginkang tinggi, belasan orang ini terang adalah tokoh silat kelas tinggi. Sebun tiobu menyeringai, katanya lirih, sebetulnya ingin aku melabrak mereka, apa boleh buat, sekarang bukan waktunya, siang cin mengangguk, katanya, hayolah kita tempuh arah yang berlawanan, maka bayangan kedua orang segera melenting tinggi ke depan, di tengah udara keduanya memblok terus meluncur lebih cepat lagi, begitu cepat serta indah gaya mereka, dalam sekejap saja telah lenyap di telan kegelapan titik. Toa Hotin sudah berada di depan pula. Sebun tiobu dan siang cin yang berlari. Kencang bagai terbang mengerahkan langkahnya, akhirnya keduanya menghela nafas lega, kata sebun tiobu, susah juga semalam ini, sayang tak berhasil menolong seorang pun, tapi jelas ada beberapa anggota bus yang pey yang masih hidup sejak kekalahan mereka di Pichyok San Tempo Hari, betul, ucap siang cin, entah bagaimana nasib mereka kini, sebun tiobu mengusap keningnya katanya, ku pikir nasib mereka takkan seburuk anjing yang dijagal, siang cin menggeleng dan berkata, menurut dugaanku, mereka akan menyandra beberapa orang itu, bila pihak mereka terdersak, para tawanan itu akan dijadikan jaminan untuk menyelamatkan diri, dugaan tepat, serah sebun tiobu, pasti begitulah, tapi kita tidak tinggal diam. harus gagalkan maksud mereka itu, siang cin tidak menanggapi, ia sedang menatap ke arah pohon cemara di sebelah kiri jalan berlumpur sana, sebagai kawatan kanghou yang sudah berpengalaman, sebun tiobu bisa lihat gelagat, dirasakan adanya gejala yang tidak sehat di sebelah sana, dengan tertawa dia mendahului melangkah ke depan, ia sengaja berseru keras, sia-sia berjerih payah semalam suntuk, hasilnya nihil dan jiwa nyaris melayang, sungguh menjengkelkan, sembari bicara dia merogoh saku, tapi sebelum dia menarik tangannya, dari arah hutan cemara di sebelah kiri terdengarlah gelak tertawa lantang, sesosok bayangan tampak melayang keluar. Sekilas melengak segera sebun tiobu menggirutu, neneknya, kiranya kinjin, pendatang ini memang kim lujiu kinjin, agaknya dia pun sudah kepayahan, rona mukanya menampilkan rasa letih dan lesu, begitu berhadapan dengan sebun tiobu dan siang cin, dengan gerak kemalasan dia mengulap tangan kepada sebun tiobu, katanya, sebon heng, timopi, lengan besi iblis, yang tersempan di sakumu itu jangan kau keluarkan, dari kejauhan ku lihat kau merogoh saku, segera aku tahu niat apa yang hendak kau lakukan, titik. Sambil ngakak sebun tiobu keluarkan tangannya, katanya, ku kira keparat mana yang belum kapok, berani men cegak dan men sergap di sini, tak taunya kau, sambil menggeliat malas, kinjin berkata, sejak tadi cai hemen kucingan dengan mereka supaya ada peluang untuk kalian lolos keluar beraksi di belakang, ternyata mereka menyangka hanya aku seorang saja penyatronnya, bukan saja pendopo itu di kepung berlapis-lapis, jago mereka pun semua dikerahkan ke sana, terpaksa seorang diri aku melawan tujuh belas jago mereka, bicara terus terang, aku sudah kepayahan dan tak kuat bertahan lama lagi, untunglah pada detik-detik genting itu seorang berlari masuk dari luar, entah apa yang dilaporkan, tapi sebagian besar jago yang mengerubut diriku segera menjadi ribut serta mengundurkan diri, ku pikir pasti kalian sudah mulai bereaksi, setelah kulabrak mereka beberapa kejap lagi aku lantas menerjang keluar kepungan, untung lawan sudah berkurang sehingga dengan leluasa aku dapat meloloskan diri, setelah menghela nafas, ganti sebuntil. Bu menceritakan pengalamannya secara ringkas, lalu dia menambahkan, berjerih payah semalam suntuk, tapi hasilnya nihil, cuma pihak musuh dapat kita bikin porak-poranda, terhibur juga hatiku, hening sejenak akhirnya pinjin berkata pula, biarlah masih banyak waktu buat kita bergerak lagi, memandang cuaca siang cim berkata, sekali gebrak tak berhasil berarti sudah bikin musuh waspada, untuk pergi lagi ke sana jelas takkan membawa hasil apa-apa, maka menurut umatku, mari sekarang kita menuju ke Liu San Ho saja, mendadak sebum tiobu berkata sambil gosok tangannya, siang heng, bila kita bertindak sesuatu, apakah pihak bu siang peh tidak akan merasa dilangkai, coba tang keh terangkan dulu urusan apa tanya siang cim, kalau ku kerahkan jian kibing untuk membantu bagaimana ucap sebum tiobu, lama siang cim tatap muka orang, katanya kemudian dengan nada terharu, tang keh, sekali bertemu kita seperti saudara sendiri, engka sudi membantuku, aku sangat berterima kasih, demi hubunganku dengan pihak bu siang peh, kau rela mengerahkan seluruh kekuatanmu, sungguh tidak tahu apa yang harus ku ucapkan, tapi untuk kali ini, betapapun cah i ha tidak bisa membenarkan, bila jiwa anak buahmu harus ikut dipertaruhkan, lama sebum tiobu mengawasi siang cim, akhirnya dia menghela nafas, katanya, lalu bagaimana menurut pendapat siang heng, titik tenang suara siang cim, kali ini bu siang peh mengerahkan seluruh kekuatannya, apa yang mereka perlukan sekarang, kukira lebih mengutamakan bantuan jago-jago seperti kita ini, pertempuran yang akan terjadi, kekuatan pasukan memang juga mengesankan, tapi kemampuan individu lebih diutamakan lagi, entah bagaimana pendapat tang keh, kata sebum tiobu sambil langkat pundak, kau lebih tahu siang heng, terserah bagaimana keputusanmu saja, tiba-tiba kinjin menyela, sebum tang keh, apa yang dikatakan siang heng memang betul, tugas ini biarlah kita bertiga saja yang melakukan, kalau terlalu banyak tenaga bukan mustahil akan banyak jatuh korban, boleh diputuskan begitu saja, sekarang marilah kita berangkat ke Liu Sanho, habarnya pihak bu siang peh telah menyeberangi sungai, ucap sebum tiobu, berpikir sejenak siang cim berkata, aku heran, konon Liu Sanho amat dalam dan berbahaya untuk diseberangi, musim dingin air pun tidak membeku, sepanjang tahun arus air selalu deras, tempat itu merupakan daerah yang berbahaya, kenapa pihak Hek Jiutong dan Jik Santui tidak pasang perangkap atau mengatur jebakan di sana untuk membendung serbuan bus yang peh dikala mereka menyeberang sungai kinjin tersenyum, katanya, arus Liu Sanho memang sangat geras, kedua tepi sungai dipasang rantai sebagai peluncur rakit, batu karang memenuhi pinggir sungai sehingga tiada tempat datar, bahwa di sana tidak leluasa untuk melakukan pertempuran terbuka, hanya orang-orang yang berkepandaian tinggi saja yang mampu berjaga di sana. Kukira pihak Hek Jiutong dan Jik Santui juga sudah memikirkan keadaan yang serba sulit itu sehingga mereka tidak berpikir untuk mengatur perangkap di sana. Sebun Tiobu menggeleng, katanya, analisa Kin Heng yang pertama memang betul, tapi perkiraanmu selanjutnya kukira kurang tepat. Kekuatan Hek Jiutong dan Jik Santui di daerah sini sangat besar, urusan sekecil apapun takkan luput dari pengawasan mereka, apalagi gerakan besaran dari Bu Siang Pea, betul, selas yang cin, kecuali Liok San Ho, adakah tempat lain yang berbahaya untuk menyergap musuh sekilas sebuan Tiobu tertegun? Akhirnya dia berteriak, pertanyaan bagus. Kin Heng, 40 li di sebelah timur Toa Hotin bukankah ada suatu tempat yang dinamakan Cokyok Giam? Di sana bisa dipendam pasukan besar, tempatnya mudah dipertahankan dan leluasa untuk menyerang, daerah itu merupakan tempat penting yang harus dilalui bila hendak menuju ke Toa Hotin lewat Liok San Ho. Bukan mustahil musuh sedang menghimpun seluruh kekuatannya di sana. Siang Chin dan Kin Jan Mangguk bersama, Siang Chin bertanya pula, kecuali Cokyok Giam, adakah tempat lain yang berbahaya pula kecuali Cokyok Giam? Sampai dengan Toa Hotin adalah tanah ladang yang datar. Baiklah, sekarang kita lewat Cicok Giam langsung menuju ke Liok San Ho, sambil lalu memeriksa keadaan di sana. Apakah ada sesuatu yang mencurigakan, supaya pihak Bus Yang Pei bisa mempersiapkan diri, sebut Tiobu Manggut-Manggut? Katanya, Siang Heng, di Pau Ha O U Cheng, pemimpin utama dan kedua mereka tidak keluar, sementara Siolian Sukkot dari Pek Ho A Kok yang datang juga hanya Kui Kok Hek Pacong Si saja yang keluar, pihak Toa Tukau juga cuma Hon Mo Siang Kiu saja yang tampil ke muka, sedang Jit Ho Hwe hanya Chiang Heng Si setan tua itu saja, pentolan utama mereka boleh dikatakan tiada yang hadir di sana. Betul, belakangan pihak Toa Tukau memang datang lagi 4 Kiu Tau, sementara Losu, orang keempat, dari Siolian Sukkot, Teng Bong Sesiaw juga tiba, tapi tokoh penting mereka tetap tidak tampak, menurut umatku, mereka pasti sedang mengatur perangkap titik. Menepuk paha sebuan Tiobu berseru, Siang Heng, tunggu apalagi sekarang dengan tenang Siang Chin berkata, Tangkeh, kau lapar tidak sebuan Tiobu tertawa, katanya, memang, baru sekarang cacing pita dalam perutku minta diberi makan, cuma tidak bawa langsung, kemana kita cari makan kira-kira tiga li di depan ada sebuah warung, demikian ucap Kin Jin di sana ada bubur kacang dan wedang tau, marilah sekedarnya isi perut di sana, lalu dia, mendahului melesat ke depan, Siang Chin dan sebuan Tiobu segera menyusul di belakangnya, tiga bayangan orang berkelebat laksana gumpalan kabut, cepat sekali lenyap di telan kegelapan bayang pohon. Fajar sudah hampir meningsing, entah apa pula yang akan terjadi setelah terang tanah. Kedua ekor kuda di bedal kencang keluar hutan sebelah sana, tampak Siang Chin bersama Kin Jin menunggang seekor kuda, sementara sebuan Tiobu menunggang kudanya sendiri. Cepat sekali tanpa terasa padang lalang yang memagari kedua sisa jalan berlumpur ini sudah tertinggal jauh di belakang. Pada ujung tanah belukar di depan sana terbentang sebuah sungai yang sudah kering, sungai kering ini melingkar dari selatan ke utara membelah padang lalang ini. Di tengah sungai berserakan banyak sekali batu-batu besar. Kecil yang beraneka ragamnya, anehnya batu-batu di sini semuanya berwarna coklat, begitu luas dan tak terhitung banyaknya batu-batu coklat itu, bertumpuk dan malang melintang tidak keruan. Siang Chin mengawasi sungai kering ini dengan terkesiap, katanya, tempat ini memang berbahaya, kalau tidak, berbahaya takkan dinamai Cicok Giam, ucap Kin Jin. Sebun Tiobu yang berada di depan berteriak sambil menoleh, sudah sampai, Siang Heng sudahkah saksikan bukan? Selokan ini panjangnya ratusan li, lebarnya hampir setengah li, selokan ini merupakan peninggalan sungai besar di zaman pura, bila dia mau mencaplok manusia, meski laksaan jiwa juga bisa dilalapnya sekaligus, Siang Chin tersenyum, katanya, belum terlihat tanda mencurigakan, tangkeh mari coba putar ke arah lain, mereka terus membelok ke kanan, setelah beberapa kali lompatan, akhirnya kedua kuda tiba pada sebuah tanah lekukan, kecuali ada tiga batang pohon yang setengah gundul, tiada rumput atau pepohonan lain yang tumbuh di sini. Sebelum kuda berhenti berlarinya, Siang Chin segera melayang turun ke pinggir tanah lekukan itu, lalu ia melompat ke sana dan berhenti di belakang sepotong batu cadas besar warna coklat. Segera sebuun Tiobu dan Kinjin juga menyusul tiba, dalam jarak ratusan langkah, tepi cecok diam sudah berada di depan mereka. Dengan mengerut kening sebuun Tiobu berkata, kemana saja kawanan anak kura-kura itu bersembunyi. Memangnya kita yang salah harah? Tapi sepanjang jalan ini tidak terlihat adanya sesuatu yang tidak benar. Memangnya Hek Jiyutong dan Jiksantui bernyali kecil dan cuma bersembunyi di Pauhau Ucheng atau Toa Hotin tidak akan salah, disinilah tempatnya, ucap Siang Chin. Kinjin juga berkata dengan tertawa, Em betul, ada beberapa batu besar itu kelihatan bergerak-gerak. Titik lekas sebuun Tiobu mengawasi dengan seksama, memang benar, di dekat pinggir selokan memang dilihatnya sebuah batu bisa bergerak-gerak. Meski pelahan gerakannya, bila tidak diperhatikan orang takkan tahu akan kepalsuan dari batu itu. Sebuun Tiobu berseru, keparat, permainan macam apa ini tangkeh, ucap Siang Chin sambil bersandar pada sebuah batu besar di sampingnya, Jian Ki Beng pimpinanmu biasanya bergerak secara terangan, dalam menyelesaikan urusan juga suka belakan, bila urusan bisa didamaikan pasti pantang angkat senjata, sebaliknya kalau bertempur akan berjuang sampai titik darah terakhir. Sepak terjang ini jelas jauh berbeda dengan orang-orang Hek Jiutong serta Jiksantui, tak heran laki-laki yang gagah berani seperti kau juga mudah dikelabui oleh kelicikan musuh, Sebuun Tiobu tertawa, katanya, batu, besar yang aneh-aneh bentuknya itu berwarna sama, diantaranya memang banyak yang tiruan, setelah mengawasi sebentar akhirnya Kinjin menanggapi pelahan, batu-batu tiruan itu semuanya terbuat dari kulit binatang yang keras serta diwarnai, di dalamnya bersembunyi manusia, sayang batu yang berserakan dan bertumpuk tindih itu sangat banyak, sehingga sulit juga memberdakan mana yang tulen dan mana yang palsu, batu-batu tiruan itu memang dibikin oleh tangan ahli. Kalau tidak diteliti memang mudah dikelabui titik. Titik. Xiang Chin mengangguk, katanya, jangan sampai musuh tahu akan jejak kita, kini waktu sudah mendesak, hayolah berangkat, setelah mengawasi sekian lamanya pula batu-batu yang berserakan di kejauhan sana, Kinjin berkata, terpaksa kita harus putar balik saja supaya tidak menimbulkan curiga mereka, bukan mustahil kedatangan kita sudah diketahui mereka, mendadak sebun tiobu mendekam serta berkata dengan suara tertahan, awas, ada serombongan orang, lekas yang Chin dan Kinjin ikut berjongkok, lalu mereka mengintip, kira-kira lima ratusan langkah di sana, tampak dua puluhan orang jik, Santui yang bersenjata kampak dengan memanggul busur dan panah dengan sikap tegang dan waspada sedang merunduk maju seperti tengah menghadapi musuh. Sambil membungkuk menggermat maju, tapi arah mereka sedikit melenceng, maka mereka terus lewat di sebelah siang Chin bertiga sehingga jejak mereka tidak sampai kunangan. Sambil menahan nafas mereka mengawasi orang-orang jik Santui ini turun ke selokan, diam-diam sebun tiobu mendengus, untung mereka tidak kemari, kalau tidak, cukup sekali geberak, saja tanggung seluruhnya akan kubereskan. Malah semuanya akan mampus dengan leher berlubang, demikian goda siang Chin tertawa. Sebun tiobu tertawa dan berkata, dari mana kau tahu, siang heng bagi insan perselatan yang berkecimpung di Kangou, siapa yang tidak tahu kerahas kepti kuncu melukai orang? Sepuluh korban sepuluh lubang di tenggorokan mereka, merandek sejenak lalu siang Chin menambahkan, semula Chai Hei masih berpikir, kenapa waktu di Pau Hoa Cheng sasaran tangkeh sedikit meleset? Kini taulah aku titik. Sebun tiobu tertawa, ucapnya, bila sebelum mereka tahu aku pun terlibat dalam pertikaian ini, selain bakal menambah kesukaran bagi kita, tentu juga tiada manfaat yang dapat kita peroleh, memang begitulah, hayo berangkat, kata siang Chin. Lekas mereka cemplak, kuda terus membelok dan mengitari selokan ini. Kuda terus di pedal menyusuri jalanan kecil di pinggir selokan yang menonjol menyerupai tanggul yang sempit dengan cepat. Mereka sudah hampir mencapai seberang selokan di depan sana. Kin Chin menoleh dan berkata, tidak meleset perhitunganku, untunglah mereka tidak mencegat, siang Chin menjawab, terlalu kencang lari kuda kita, bukan saja sukar dirintangi, tapi mereka sendiri juga tidak ingin rahasianya diketahui orang lain. Setelah membelok ke kiri mereka terus menyusur tegalan, suasana di sini amat sepi, padang tegalan masih diliputi kabut, tapi cepat sekali akhirnya menembus ke jalan raya. Dikatakan jalan raya karena tanah yang berlapis salju tipis kini sudah tampak bekas jalur roda kereta dan tapak kaki orang, sementara hutan yang lebat masih memagari kedua sisi jalan. Sebun Tiobu membuka jalan di depan, tiba-tiba ia menarik kendali, kudanya berjingkrak sambil meringkik panjang. Cepat Gin Chin juga menghentikan lari kudanya, segera siang Chin bertanya, ada apa sebun Tiobu menunduk sambil memejam kereta, mendadak dia terbeliak dan berkata, di sini terasa ada sesuatu yang tidak beres. Indra ke enam ku merasakan sesuatu yang tidak enak, menurut pengalaman, bila timbul perasaan begini tentu akan terjadi sesuatu yang tidak menguntungkan diriku. Siang Chin menjelajah keadaan sekelilingnya, katanya, aku percaya perasaan tangkeh. Itu, kadang-kadang perasaan begitu timbul tepat pada waktunya, dengan sorot rajam Kin Chin juga sedang menyapu pandang sekitarnya, katanya tenang, suasana di sini memang rada ganjil titik terlampau sunyi titik benar juga, tanpa mengeluarkan suara, di antara gundukan salju yang meninggi di kedua sisi jalan raya sama pelahan-lahan berjalan keluar sebarisan orang-orang berbaju putih, pakaian putih mereka mirip warna salju, sampai pun muka mereka juga ditutupi kedok kain putih, bila mana barisan ini tidak bergerak, sungguh orang takkan mengetahui kehadiran manusia-sia sebab putih ini. Barisan orang-orang berbaju putih ini ternyata tampil berturut-turut, semuanya berbaris teratur, posisi mereka setengah lingkaran, setiap orang memegang tiga batang bumbung bundar warna hitam, pangkalnya dipasangi suatu benda aneh yang berbentuk seperti sayap tapi melengkung laksana busur, lubang kecil pada bumbung bundar hitam itu mengincar dan ditujukan ke arah Sieng Chin bertiga. Sebun Tiobu mendengus, pelan-pelan dia merogoh saku, Kin Jin juga siap, tiba-tiba Sebun Tiobu berseru tertahan, mari terjang kepungan mereka, Kin Heng jaga kuda kesayangan kita, belum lagi Kin Jin menjawab, tiba-tiba Sieng Chin menghela nafas lega, lekas dia memberi tanda dan berkata, jangan bergerak, coba perhatikan gelang emas di atas kepala mereka yang kemilau itu, memang benda yang melingkari kain kerudung orang-orang berbaju putih adalah gelang kuning kemilau. Dengan bergelak tertawa Sebun Tiobu berkata, para kawan Bu Siang Pei, sudah lama kukagumi dan ingin bertemu, buru-buru Sieng Chin lompat turun dari kuda dan mendekat dengan langkah cepat, serunya lantang, apakah kalian anak murid Bu Siang Pei yang datang dari padang rumput, orang-orang berbaju putih menggermat maju dengan formasi mengepung itu kelihatan sama melengek dan bingung, tapi sorot meti mereka yang tajam tetap menatap dengan curiga. Sieng Chin mendekat beberapa langkah lagi, katanya dengan keras, murid Bu Siang Pei dengarkanlah, kami adalah teman-teman kalian, kedatangan kami khusus untuk bergabung dengan kalian. Dari lingkaran orang-orang berbaju putih itu tampil seorang yang berperawakan kekar, sembari maju dia menarik kain kedoknya, maka tertampaklah seraut wajah yang lebar dengan mingik kaku dingin, sesaat dia berdiri mengawasi Siang Chin, suaranya tenang dan mantap, Chuan ini siapa dengan tenang Siang Chin berkata, ada seorang yang berjuluk Naga Kuning Siang Chin, apakah pernah Chuan mendengarnya bergetar tubuh si baju putih, ia terbelalak kagum, namun nadanya masih curiga, kau, kau inikah Naga Kuning Siang Chin berkata dengan tertawa, benar, memang Chai Hai adanya, si baju putih lantas maju lebih mendekat, serunya gugup, jadi tuanlah yang sekaligus menjaga lenam gembong Hek Jiutong di Pei Chiok San. Ratusan orang-orang Hek Jiutong mampus di tanganmu. Chuan pula yang membantu dan ikut berjuang bahu-membahu dengan saudara kita dari Bu Siang Pei hanya kebetulan bersuah di tengah jalan, bantuan itu bukan apa-apa titik terunjuk sikap kagum, hormat dan penyesalan pada wajah si baju putih, tiba-tiba dia berlutut terus menyembah, serunya, murid tertua Sechubun Siang Goankan dari Bu Siang Pei menyampaikan sembah hormat kepada Siang Susuk yang berbudi, hal ini betul berada di luar dugaan Siang Chin, sekilas melengah ke lekas yang menyingkir, sembari memapah bangun Siang Goankan, serunya gugup, Siang Hengusiamu sebaya denganku, bolehlah membahasakan saudara saja, kau menjunjung tinggi diriku seperti ini sungguh tak berani ku terima, tanpa kuasa Siang Goankan. Kan kena dipapah berdiri oleh Siang Chin, katanya, bukan maksud Tecu ingin menjunjung tinggi Siang Ingkong, soalnya Chiang Bunjin ada perintah, seluruh murid Bu Siang Pei untuk selanjutnya harus menghormati Siang Ingkong sebagai Susuk yang telah menolong kebesaran nama kita, memang betul Siang Ingkong bukan soaliran dengan Bu Siang Pei, namun sebutan Insusyok, paman guru berbudi, adalah pantas untuk menandakan bahwa Siang Ingkong ada hubungan yang karib dengan Bu Siang Pei kita, dengan sikap kikuk Siang Chin menjawab, ini wah Chai Hei menjadi serba susah, dan tidak berani terima kehormatan besar ini. Siang Bunjin kalian sungguh terlalu sungkan. Tiga hari yang lalu, ucap Siang Goankan pula, Laskar kita telah duduk di Lyok San Ho dan menyeberang dengan selamat, kecuali menemui beberapa rombongan orang yang patut dicurigai, sepanjang jalan ini belum pernah mengalami kesulitan apapun, kini barisan sudah disebar, metode kita juga telah diutus menyelidiki daerah yang cukup berbahaya di sebelah depan, tadi waktu Siang Ingkong dan kedua teman ini mendekati daerah sini, Tecu sudah lantas memperoleh berita, sungguh mimpi pun tidak terpikir oleh kami bahwa Siang Ingkong sendiri bakal kemari. Dengan prihatin Siang Chin bertanya, untuk kali ini, berapa banyak jumlah pasukan yang dikerahkan Bu Siang P. Kalian Siang Goankan menjawab dengan pelahan, HWI Cubun, Seed Cubun dan Bong Cubun serta murid yang langsung dipimpin oleh Ceng Tong, Pusat, kali ini dikerahkan seluruhnya, jumlah seluruhnya ada 3.500 orang lebih, mendengar jumlah yang besar ini, Siang Chin merasa kaget, belum lagi dia menunjukkan sikapnya Siang Goankan sudah menambahkan, sementara anak Buah Ti, Hiat dan Wiji Bun karena kehilangan pimpinan, dikhawatirkan dalam kesedihan karena gugurnya para saudara yang lain sehingga bekerja diburu emosi, maka mereka tidak diizinkan ikut datang. Untuk sementara waktu Lancian Tong diserahi tugas untuk menguasai keadaan di padang rumput, Siang Chin menarik napas, katanya, jadi Ceng Bun Jin kalian ti Ceng Puan juga datang Siang Goankan mengangguk hormat. Siang Chin berkata pula dengan terharu, dari padang rumput jauh di kaki Kiu Jin San pasukan besar kalian berbondong kemari, betapa besar dan kekuatan barisan ini, apalagi kalau sampai enam bun dan satu tong dikerahkan seluruhnya, mungkin kekuatan besar Bu Siang Pai mampu menggetar bumi dan menggoncang langit, ya, ucap Siang Goankan, jumlah seluruhnya mendekati selaksa orang, Siang Chin menoleh ke belakang, Kin Jin dan sebun Tio Bu masih bercokol di atas kuda dan mengunjuk senyum. Kata selauk Chin kemudian, ayolah kalian turun, marilah temui Siang Bun Jin Bu Siang Pai. Cepat Siang Goankan memberi pesan kepada anak murid Bu Siang Pai, dalam waktu singkat sebuah suara sempritan yang melengking tinggi berkumandang sampai jauh, baru saja suara sempritan tajam di sini berhenti, suara sempritan yang sama terdengar melengking di tempat kejauhan, begitulah dari satu tempat ke lain tempat suara sempritan ini terus bersahutan. Siang Chin amat kagum dan menyenangi Kero mengirim berita dengan suara sempritan khusus dari orang-orang padang rumput ini, suara nyaring ini sekaligus membawakan suasana yang hidup bebas penuh geirah perjuangan di padang rumput. Dalam pada itu Siang Chin telah perkenalkan sebun Tio Bu dan Kin Jin dengan Siang Goankan, lalu Siang Chin dengan tetap setunggangan dengan Kin Jin, sedang Siang Goankan lantas setunggangan dengan sebun Tio Bu, empat orang dua kuda segera kabur ke arah timur dengan kecepatan yang luar biasa. Di tengah tegalan yang masih remang-remang itu, derapan kaki kuda berdetak memecah kesunyian. Meski di atas kuda yang berlari sekencang itu, tapi sebun Tio Bu tetap waspada memeriksa sepanjang jalan yang dilalui, dia berharap dengan ketajaman matanya dapat menemukan orang-orang Bu Siang Pei yang disebar sekitar sini untuk mendirikan perkemahan atau pos penjagaan tertentu. Tapi hasilnya nihil, ia rada kecewa, sejauh ini dia tidak melihat adanya tanda atau bekas apa-apa. Sementara Kin Jin yang mencongklang kudanya di sebelah belakang telah membisiki Siang Chin, Siang Heng, betapapun Li Cik dan Li Chin orang-orang Hek Jiutong, tapi Bu Siang Pei dengan peralatan perangnya yang serba lengkap, dengan semangat juang yang tinggi serta terlatih pula, tentu bukan lawan yang enteng, betul, mereka sudah biasa hidup dalam semangat yang tinggi di padang rumput, jujur dan sederhana di samping kecerdikan otak dan kecermatan kerja, maka tidaklah heran kalau gelang emas dan baju putih orang-orang Bu Siang Pei terkenal dimanapun. Terima kasih telah menonton!